Halo gamers, balik lagi nih udah bersama aku, oh baby. Apa kabarnya nih kalian semua hari ini? Baik-baik aja kan pastinya? Di konten kali ini kita bakal ngebahas hal yang berhubungan dengan game Free Fire nih gamers. Eits, sebelum dibahas, sini dong, ngumpul dulu semuanya. Bukan dari segi gamenya yang bakal kita bahas saat ini, tapi ke arah pro player-nya nih. Siapa sih kira-kira? Nah, kita bakal bahas mengenai profile dari Rasha Rashid nih gamers. Pemain Free Fire yang suka nonton Youtube pasti udah gak asing lagi dong dengan nama Rasha Rashid. Walaupun masih berusia 11 tahun, Youtuber gaming yang dikenal dengan julukan bocil ajaib ini punya skill jago yang setara atau bahkan melampaui survivor dewasa lho. Penasaran tentang profile-nya lebih lanjut? Yuk langsung kita masuk ke video pembahasannya. Pemain F уб Di pembahasan yang pertama ada profile tentang bocil ajaib. Ada yang tahu berapa umur dari bocil ini? Rasha Rashid adalah bocil kelahiran dari Makassar. Rasha lahir dan besar di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Uniknya cukup banyak banget konten kreator Free Fire yang lahir di Makassar seperti Bang Fyad, Mawon MKS, dan juga Ran MKS. Jika dilihat dari postingan Instagram miliknya saat merayakan ulang tahunnya 2 tahun lalu, Rasha lahir pada tanggal 2 Agustus 2009. Artinya saat ini ia masih berusia 12 tahun loh gamers. Gokil, masih muda banget tapi udah punya skill yang wajib diwaspadai oleh seluruh lawannya loh. Fakta yang kedua adalah mulai channel Youtube dengan nama Paul Ras. Ada yang tahu gak nih gamers kapan pertama kali channel Youtube dari Rasha Rashid dimulai? Menurut video pertamanya, Rasha baru pertama kali terjun ke Youtube pada 13 Maret 2017 saat ia masih berusia 8 tahun. Awalnya ia membuat beberapa konten video dari game limbo sebelum akhirnya mengunggah konten Mobile Legends. Pasti ngiranya si bocil ini udah main Free Fire sejak dulu ya? Its, jangan salah. Si bocil ini jago ternyata main game apa aja kan? Sejak tahun 2018, nama Rasha semakin terkenal banget berkat konten Mobile Legends miliknya. Ia sangat mahir menggunakan hero funny, bahkan kabarnya pernah sampai masuk ke dalam top gobang. Nah, Rasha pernah membuat konten by one dengan Youtuber gaming populer seperti The Snow Limit dan juga Dailan Pros. Membuat namanya semakin terkenal di komunitas Mobile Legends. Di fakta yang ketiga, awal memulai konten Free Fire. Setelah kurang lebih setahun fokus membuat konten Mobile Legends, akhirnya Rasha memutuskan untuk hijau ke Free Fire pada Januari 2019. Bertepatan dengan jumlah subscribernya yang menyentuh angka 400 ribu. Hingga saat ini, Rasha lebih sering mengunggah konten-konten Free Fire, walaupun sesekali mampir ke Mobile Legends. Ternyata si bocil ini emang bakat banget buat mainin beberapa game. Gak cuman moba doang, tapi battle royale seperti Free Fire juga dikuasai sama si bocil ini lho. Sampai akhirnya, bocil ini pun menetapkan pilihannya untuk fokus di satu game aja, yaitu Free Fire. Terbuktikan sekarang ia ditarik oleh salah satu tim besar tanah air. Yes, betul banget. Evos dan bergabung bersama Evos Defy nih. Emang keren banget deh bocil ini. Masih muda karirnya di dunia pro player juga udah bagus banget. Defakta yang keempat, mempunyai subscriber yang banyak banget. Kata siapa bocil gak bisa berkembang di dunia Youtube? Rasha Rashid sudah membuktikan bahwa umur bukan menjadi tolak ukur nih buat berkreasi. Liat aja nih, total subscriber Youtube dari bocil ini udah banyak banget lho. Sampai video ini ditayangkan, total subscribernya udah menyentuh angka 6 juta lebih. Wah, keren banget ya gamers. Buset, bukan angka yang kecil nih buat anak seumuran dia. Dari sini, bisa nih gue motivasi kalian adik-adik apabila ada yang ingin terjun ke dunia konten creator. Apabila udah lakukan dengan serius dan dapet bimbingan dari orang tua kalian, pasti semuanya akan maksimal di hasilnya. It's, tapi jangan lupa sama pendidikan yang lagi dijalani juga ya gamers. Yang terakhir, stocking jagonya bocil ini dikira pake joki. Rasha memang punya skill bermain Free Fire yang udah diakui oleh komunitas, bahkan oleh Youtuber Gaming dan juga pro player Free Fire sekalipun. Ia sudah berkali-kali berpartisipasi dan menunjukkan kebolehannya lewat fun match resmi yang digelar oleh Garena. Namun, masih banyak survivor yang gak percaya dengan skill Rasha dan menuduhinya menggunakan gasa joki. Terutama ketika ia berhasil menghabisi satu squad seorang diri di fun match turniversary Starclass. Nah, Rasha juga dikabarkan lebih suka main mode class squad lho. Mungkin kamu juga termasuk survivor yang lebih suka bermain mode class squad dibanding mode klasik atau battle royale. Jadi, begitulah gamers. Kurang lebih profile dari si bocil ajaib yang satu ini. Gimana nih gamers? Cukup menambah referensi kan? Buat kalian pastinya biar terus berkarya juga atau mungkin terus berlatih pastinya. Agar skill kamu dalam bermain game bisa maksimal nih. Kalau gitu, segitu dulu ya untuk video kali ini. Pastikan kalian jangan lupa untuk pencet tombol like, share, dan juga subscribe ke channel Youtube Dunia Games. Aku Baby pamit and see you on the next video. Ciao! 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 Ciao!